Hai guys, selamat datang kembali di Youtube channel aku, Yusredi Putra, dan di video kali ini kita bakal makan-makan buah-buahan yang warnanya itu kuning-kuning, yang banyak vitamin C-nya. Kenapa? Karena kebetulan aku sekarang lagi butuh banyak asufan vitamin C yang bisa kita dapatkan dari buah-buahan yang biasanya sih warnanya kuning-kuning gitu ya kan? Jadi sesuai dengan judul yang ada di video kali ini, benar adanya kalau misalnya aku positif COVID-19. Bukti kalau aku COVID-19 itu ada di ini, test pack ini. Kalian bisa, nanti aku bakal taruh di detailnya di sini. Terus juga ada surat keterangan kalau aku sudah melakukan test, swab, dan hasilnya positif. Di sini juga nanti detailnya akan aku letakkan untuk kalian bisa baca. Dan juga ada stroke-nya di sini, harganya itu Rp150.000 untuk sekali test swab. Nah, pertanyaannya, kok bisa aku kena COVID-19 ya? Secara logikanya aku sih di rumah aja bikin konten dalam semingguan ini gitu, kok bisa gitu? Nah, yang aku coba pikirkan beberapa hari ini, aku sepertinya ada beberapa opsi yang bisa terjadi ya. Yang pertama, dalam beberapa hari terakhir sih, aku kalau habis bikin konten atau nggak di rumah ya, aku paling cuma ke Alfa atau Indo gitu, untuk membeli rokok ataupun makanan atau cemilan minuman yang lainnya gitu kan. Dan itu bisa rutin setiap hari untuk keluar ke Alfa atau Indo gitu. Kemungkinan terburuknya bisa terjangkit dari ngambil uang atau ngambil barang, itu kemungkinannya. Kemudian juga yang kemungkinan yang paling aku yakini sih, badanku ngedrop karena aku kebetulan di tanggal 26 dan tanggal 27 Juni itu, aku bergadang untuk bikin konten sampai 24 jam lebih. Aku nggak tidur-tidur, aku bikin konten, aku setup kamera, aku harus ngedit langsung, aku bikin skrip, naskah, dan lain-lain, nyari bahan, materi. Semuanya harus aku kerjakan sendiri. Sebenarnya sih nggak ada yang nyuruh buat cepat-cepatin kerjaan aku sih, cuma kayak mencela sendiri-sendiri aja gitu. Bisa nggak sih menyelesaikan semua ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu. Tapi ternyata bisa, ya bisa K.O. aku. Jadi kayaknya kita bakal harus lebih atur lagi jam jadwal kerja aku ya, jadwal konten ini harus lebih ekstra dischedulkan lagi gitu. Jangan sering terlalu begadang gitu. Yang ada aku malah jadi jatuh, ngedrop. Karena COVID ini sendiri sepertinya menyerang pada imun kita ya. Kalau kita ngedrop, dia bakal cepat menyerang gitu. Makanya ketika aku tanggal 26-27 itu aku begadang, tanggal di 28-nya itu aku demam. Ya aku jadi meriang, demam. Waktu itu aku udah nggak kuat lagi, jadi aku makanya posisinya mau udah bantai tidur aja kali ya gitu kan. Udah sampai ketiduran, ternyata aku menggigil kedinginan gitu kan. Sampai bener-bener dingin gitu. Pokoknya sakit lah, demam lah gitu kan. Sampai kepalaku juga sakit di belakang sini. Terasa sakit nyut-nyut. Masuk ke tanggal 29-nya, itu artinya udah 2 hari aku sakit. Aku udah beli-beli obat untuk menuruni demam. Di situ aku masih sedikit. Kalau istirahat aku masih menggigil. Tapi masih udah berkurang. Terus sakit kepalanya juga berkurang. Tapi ditambah dengan pilek dan sedikit batuk. Di sini batuknya hanya batuk kering ya, bukan batuk berdahak. Kemudian di tanggal 30 aku mencoba untuk tes swipe untuk mencari tahu apakah aku kena atau enggak gitu kan. Ternyata parahnya aku kena gitu. Oh iya, lupa juga. Jadi di tanggal 29 itu aku sudah mulai kehilangan indera perasa dan indera penciuman. Jadi aku enggak bisa nyium bau-bau aneh-aneh. Enggak bisa kecium sama sekali. Bahkan sampai sekarang. Terus juga kalau kita makan indomie misalnya. Itu micinnya indomie itu enggak ada rasa sama sekali gitu. Makan garam gitu. Enggak ada rasanya gitu. Kecuali kalau kita makan buah, itu masih ada rasa dari manis buah itu sendiri. Dan juga ada rasa pahitnya gitu. Kalau makan sayur juga biasanya sih terasa pahitnya gitu. Itu jadi yang paling parah sih dua itu aja sih. Hidung dan mulut gitu. Paling parah. Selebihnya enggak ada. Enggak ada parah-parah. Makanya aku merasa kayak biasa aja gitu untuk terkena covid ini. Menurutku kayak aku ini cuma ngedrop aja. Bukan penyakit yang wow gitu. Tapi ya harus tetap jaga jarak juga sih sama teman-teman yang lain gitu kan. Makanya kita inisiatif. Aku isolasi diri sendiri di apartemen sini. Jadi aku sekarang sendirian. Jadi ceritanya udahlah kayaknya ya. Ceritanya udah ini. Kita bakal langsung lanjut makan deh. Ini aku udah siapin buah-buahan di sini. Masa enggak kita makan-makan gitu kan. Jadi pertama aku mau coba ngeliatin ke kalian. Kalau misalnya benar-benar enggak ada rasa nih di lidah aku ini. Ini adalah lemon. Dan kalian tahu lemon itu rasanya seperti apa. Jadi dianjurkan sini. Dicium. Ditempel gitu kan. Tapi enggak ada rasanya. Jadi kita pertama bakal makan yang namanya buah lemon ini. Oke. Apakah ada rasanya? Semoga ada. Ya berarti kalau udah ada berarti udah mulai sembuh dong aku ya. Oke. Oke ini udah. Langsung dikunyah aja lah ya. Dia apa ya bilangnya ya. Rasanya itu enggak. Enggak sebutin melon ya karena aku. Maksudnya gimana ya bilangnya. Melon itu kan kuat ya asam ya. Asinnya itu ya. Tapi ini enggak terasa. Lidah aku memang enggak terasa. Tapi karena teksturnya itu kuat. Jadi dia lebih sakit di tenggorokan sih ketika nelan airnya. Kayak gitu sih. Kuat gitu jadi. Untuk rasanya sendiri enggak ada asin-asin ya. Enggak ada asam-asam ya. Jadi kegiatan aku disini apa sih di apartemen ini? Ya. Jadi setiap pagi itu aku keliling tamannya. Untuk berjemur. Menggerakkan badan setiap pagi. Kayak gitu aja sih. Atau melihat cicis-cici yang sedang berenang. Cuci mata. Oke. Ini buah jeruk nih. Oke. Oke. Sama yang aku bilang tadi. Bukan asinnya yang aku rasain. Tapi kuatnya airnya itu tadi. Jadi sakit di tenggorokan. Jeruk juga pasti sama. Enggak ada beda pasti kan. Tapi yang bakal aku konsumsi setiap hari. Ya buah ini. Buah jeruk ini. Dan buah pisang. Buah pisang itu sebenarnya untuk tenaga sih. Karbohidrat kita kan. Jadi disarankan makan buah pisang. Enggak. Nah. Kalau jeruk sendiri lebih enak sih. Maksudnya lebih nelannya lebih enak. Kalau dari segi manis atau asinnya. Asamnya itu enggak ada rasanya. Terus kita makan buah pisang kali ya. Oke. Buah pisang. Hmm. Ini aku juga udah nyiapin kayak vitamin. Dan obat-obat. Terus juga kayak minuman seperti ini nih. CDR. Terus ada madu. Oh iya. Kita bakal uji coba. Banyak yang nyaranin kalau aku harus minum. Bukan minum sih. Kumu-kumur. Hmm. Air garam. Campur air panas. Terus kumu-kumur. Biar lidah kita ini sehat gitu. Nanti kita bakal langsung praktekin aja. Terus sama satu lagi. Madu sama air jeruk nipis. Kita bakal makan ini juga. Oke. Langsung kita ambil dulu ya. Ambil air minum dulu. Oke. Jadi ini udah dapat air panasnya. Oke. Yang pertama kita mau cobain. Apa ya. Oh ini aja kali ya. Madu. Oke. Madunya diaduk-aduk. Terus campur lemon. Mana nih. Nggak keluar air. Oh udah keluar. Oke. Aku nggak punya alat penyaringnya. Jadi kita main. Bar-bar aja. Jadi kita. Aduh. Alat kadarnya aja. Tenang. Tanganku bersih kok. Pake ini. Udah pake. Handsel. Di tes. Oke. Ini udah. Tinggal di minum. Seperti ini. Jadi sebenarnya. Untuk penyakit covid ini. Sebenarnya kita harus bawaan. Itu harus happy. Harus senang gitu. Jangan sampai kita makin ngedrop. Makin ngedrop. Itu makin dia. Imun kita makin berkurang. Terus covidnya. Nanti makin-makin nyerang kita terus gitu. Makanya kita harus bawaan. Happy. Harus apa gitu. Jadi. Kalau misalnya teman kalian. Keluarga kalian. Atau yang. Siapapun. Yang terkenal covid corona. Itu harus kita support terus gitu ya. Jangan sampai. Dihindari. Dijauhi gitu. Jadi kalau badan kalian kuat-kuat aja sih. Kayaknya gak masalah gitu. Ini terlalu. Karena. Aku ngedrop aja sih. Rasanya jadinya agak pahit. Oke. Selanjut lagi. Ambil satu lagi. Ini. Air panasnya. Kita mau coba. Pakai garam. Kita mau komor-komor. Sudah. Susah sekali ya kamu. Oke. Udah. Garamnya berapa sendok ya. Oke. Cukup kali ya segini ya. Itu kurang. Kurang kali ya. Tambah lagi deh. Gini ya. Tambah lagi. Oke. Cukup. Terus juga aku disaranin sih. Untuk mengkonsumsi air putih. Panas atau hangat. Nah itu yang harus kita minum gitu. Karena pecuma juga kita minum air teh. Atau apa yang manis-manis. Gak ada rasanya. Kita gak dianjurkan buat minum sih. Untuk air panas. Apa namanya. Garam ini. Kita hanya dianjurkan untuk berkumur-kumur. Aku tambah air dingin. Eh air dingin. Air biasa dulu. Karena terlalu panas. Sedikit terasa asin mulut saya. Coba kita makan buah lagi. Eh. Jadi kayak ada rasa manisnya loh. Ini loh. Gini sih. Ini sih. Air garam. Campur. Apa. Air panas. Aduk. Kumur-kumur. Iya. Enak loh. Untuk. Apa. Lidah kita jadi enak loh. Iya. Serius. Oke. Selanjutnya. Kita mau makan ini. Jadi kita makannya gak sampai tuntas nih kayaknya. Kita cuma makan sikit-sikit. Gak apa-apa kali ya. Lagian aku juga. Gak menikmati makanannya juga coy. Gimana lah coba. Kita cuma coba-coba aja deh. Ini kan juga untuk konsumsi untuk beberapa hari bukan untuk satu hari sih. Yang kebetulan ya kenapa enggak aku bikin kontennya gitu ya kan. Oke. Udah jadi. Tinggal dimakan. Eh. Aku gak melepas. Ada manisnya sedikit. Karena efek makan. Ini. Menyukur-ngukur sama air garam. Rupanya jadi lebih enak makannya. Coba ini. Jeruk tadi ya. Asam. Tapi gak manis jeruknya. Berarti. Kau langsung sembuh ya. Langsung sembuh. Asam. Sembuh. Gila. Gara-gara garam aku sembuh coy. Gara-gara garam aku sembuh lidah aku. Oke guys. Gila ini. Kalian wajib. Coba. Aku gak bohong nih. Kalian wajib coba. Kumuh-kumuh garam. Terus kalian makan. Ini kalau misalnya kalian gak sembuh. Atau. Efeknya masih berkurang gitu. Gak terlalu berkurang. Lakuin terus tiap hari tiap hari ya. Ini sangat rekomendasi. Oke lanjut. Kita bakal lapan nih. Kita cobain apa lagi nih. Nanas ya. Nanas ini. Aku lagi males membuka-buka nih. Yaudah lah. Kayaknya videonya cukup sampai disini aja deh. Kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini. Dengan cara like, comment, share. Dan yang paling penting untuk subscribe. Jadi nanas ini kita bakal. Makan di video selanjutnya aja. Oke. Sampai jumpa lagi di next video. Bye.